Jika baru belajar bahasa Turki, sebisa mungkin cobalah untuk berbicara dengan orang Turki. Mereka paham situasimu yang sedang belajar. Dapat dipastikan mereka akan membantumu. Bahasa Turki dan bahasa lain dalam keluarga bahasa Al-Taik memiliki ciri khas yang berbeda dengan bahasa lain. Beberapa hal yang menarik adalah penggunaan predikat yang berada di ujung kalimat dan pengucap aslinya yang cukup jarang menggunakan subjek ketika mengucapkan kalimat. Janen beranggapan, aku berbicara apa adanya tanpa tata bahasa. Mereka juga akan paham. Penggunaan tata bahasa yang salah bukan hanya membuat mereka bingung, tapi juga tidak akan memerti maksud pembicaraanmu. Sebagai contoh, kamu ingin menatakan, belikan saya ayah. Dalam bahasa Turki, kamu bisa menatakan, Tapi, karena kamu tidak suka belajar tata bahasa dengan benar dan fokus hanya pada penguasaan kata dengan belajar di kamus, kamu cenderung berkata, Dan soal mak, Orang Turki tentu tidak paham dengan maksudmu. Karena kalimat itu berarti, Saya beli ayah. Selain itu, kalimat itu juga tidak sesuai dengan maksudmu. Janen menjampur adukan bahasa Turki dengan bahasa lain. Ketika belajar bahasa Turki dan kamu menguasai bahasa asing lain, disarankan untuk menggunakan bahasa Turki lebih sering. Mengapa? Karena bahasa Turki dan bahasa sejenisnya, seperti bahasa Jepang dan bahasa Korea, merupakan bahasa yang cukup rumit. Menjampur adukan bahasa Inggris dan bahasa Turki akan memperlambat proses belajar bahasa Turki. Jadikan belajar bahasa Turki sebagai prioritas hingga kamu cukup mahir berbicara menggunakannya. Selain itu, logika bahasa Turki juga cukup berbeda dengan bahasa lainnya. Contohnya ketika mengatakan, saya bisa bicara bahasa Turki. Atau dalam bahasa Inggris kamu bisa bilang, I can speak Turkish. Tapi, dalam bahasa Turki kamu akan bilang, Dan cuci bilir. Atau jika diterjemahkan secara mentah menjadi, Saya tahu bahasa Turki. Maka dari itu, gunakan satu bahasa dajanan mencampur adukan bahasa Turki dengan bahasa asing lainnya. Jika di Turki tinggal bersama orang Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, buatlah kesepakatan untuk menggunakan bahasa Turki. Cobalah untuk berkomunikasi dengan bahasa Turki saja. Meski awalnya sulit dan tidak terbiasa, tapi cara ini cukup membantumu lebih cepat lancar berbahasa, berlatih meski hanya sehari, dapat meningkatkan kepercayaan dirimu dalam berbicara bahasa Turki. Untuk membuat kalimat dalam bahasa Turki, Anda dapat menikuti beberapa langkah berikut. Pahami struktur kalimat dalam bahasa Turki, bahasa Turki memiliki struktur kalimat yang berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Biasanya, urutan kata dalam kalimat Turki adalah subjek, objek, predikat. Pelajari kuasa kata dasar, mulailah dengan mempelajari kuasa kata dasar dalam bahasa Turki seperti angka, hari, bulan, warna, dan kata-kata umum lainnya. Ini akan membantu Anda membangun kalimat yang lebih lengkap. Gunakan kata kerja dan kata bantu. Dalam bahasa Turki, kata kerja dan kata bantu memiliki peran penting dalam membentuk kalimat. Pelajari konjugasi kata kerja dan penggunaan kata bantu seperti saya, kamu, dia, kami, kalian, dan mereka. Latihan membentuk kalimat sederhana. Mulailah dengan membentuk kalimat sederhana menggunakan kuasa kata dan struktur yang telah Anda pelajari. Misalnya, Benim Adim Ali, Nama saya Ali, Atau Ben Istambul Daya Siorum, Saya tinggal di Istanbul. Perhatikan tata bahasa, Bahasa Turki memiliki aturan tata bahasa yang berbeda dengan bahasa lain. Misalnya, Kata benda dalam bahasa Turki memiliki bentuk yang berubah tergantung pada peran dalam kalimat. Pelajari aturan tata bahasa ini untuk membentuk kalimat yang benar. Praktikan dengan penutur asli, salah satu cara terbaik untuk belajar membuat kalimat dalam bahasa Turki adalah dengan berlatih dengan penutur asli. Bergabunglah dengan kelompok belajar bahasa Turki atau temukan mitra bahasa Turki untuk berlatih berbicara dan menulis. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!